Gimana sih cara menyesuaikan kehidupannya, apalagi kan sebelumnya, mohon maaf, agak berbeda gitu sama luas area? Menyesuaikannya, sempat shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali datang ke rumahnya, rumahnya, apa, yang 180 derajat dibanding aku gitu. Aku disini serba asik, karpet, anak-anak sekolahnya, International School, ada mbak, tiga di rumah, ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya. Sekarang kan aku udah, pisang gorengku udah setel, toko bajuku semuanya, aku bisa, oke lah gitu. Alhamdulillah, ya nggak susah gitu. Terus, tapi aku lihat area tuh, ya mas, dia lucunya dia masih nggak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku. Nah terus, ya intinya pas disitu aku shock, Anas ke rumahnya. Rumahnya tuh, juga menurut aku kurang layak untuk nangis lah kalau kalian ke rumahnya. Memang aku tinggal lah satu kamar, berdua sama anak, tapi rumah sama ibu, tapi aku misah kamar, misah kamar, bikin kamar mandi, gitu. Ada kamar mandi, mesti cuci, kayak kontrakan gitu lah, sepetak begitu, sepetakan sawah. Berapa langkah doang, gitu-gitu. Beresak. Anas, terus kan jualan singkong becek, terus udah gitu rumahnya kan becek mah kalo hujan, belok. Emang disitu mah becek kotor. Kan pasang. Waktu dia dateng kesempatan, Arya becek, ihh jember Arya becek. Nangis aku pertama kali. Udah pengen ngegendong aja, ngebalangin begitu tuh. Aku takut keluar mobil, mobilku peloknya pada kena belok. Kak Arya dengan segala kegelamurannya, Kak Pingkan gitu gimana? Tetep jadi apa adanya, Kak. Atau mau jadi ngecreate kakak, oh bisa nih gua menghidupi. Tapi Pingkan sebelum, Pingkan sekarang beda kan sama Pingkan sebelum. Jadi Pingkan sebelum ketemu Arya emang udah sederhana. Walaupun rumahnya di sini bagus, tapi Pingkannya kan udah bukan Pingkan yang kemarin lagi. Emang udah jadi sederhana. Cuma tetep syok, sederhananya Pingkan kan oke lah. Nah, ketemu Arya di bawah tuh, gitu. Jadi, tapi emang udah sederhana. Sebenernya gini, intinya masih ada lah. Masih ada namanya dulu kan dunia artis itu seperti apa, Kak. Cuma yang aku lihat ini, dia kan aku sempat tanya. Kamu suka sama aku, mungkin di saat kamu dulu lagi booming, lagi sedang-sedangnya ini waktu jamannya aku di Ratu, ataupun dia masih single, ya keluar dari Ratu itu kan dia sedang, siapa sih yang gak kenal Pingkan Mambo gitu kan di dunia musik gitu kan. Mungkin kamu juga gak bakal mau sama aku kalau kenal yang sekarang. Tapi dia cuma jawab, aku tuh gak kenal Pingkan yang dulu. Pingkan yang dulu tuh jahat, Pingkan yang dulu itu udah mati. Dia bilang gitu lah, Kak Sarah gitu. Dan inilah aku, Pingkan yang sekarang gitu. Jadi dia taunya, dia yang sekarang, makanya setiap... Aku kan suka lagu dia yang... Aku juga suka ya. Yang lagu... Dirimu dirinya. Hatiku takkan bisa ku berdusta... Aku sering nyetain lagu itu kan, aku suka lagu itu ya. Dia tuh kesel, dia benci dengan lagu itu. Ngapain sih dengerin lagu aku itu terus ngapain sih gitu. Jadi dia tuh gak mau teringat Pingkan yang dulu. Karena dulu tuh aku sombong. Kayak gak mau makan di warta. Aku merasa aku tuh dulu jahat. Aku gak suka. Udah gak ada Pingkan yang dulu. Makanya penonton melihat, Oh, Kupingkan semenjak pacaran sama Arya beda banget gitu kan. Natural, alami. Itu banyak netizen berkomentar kan seperti itu di sosial media gitu. Tapi Kak Arya sendiri nyangka gak sih akhirnya sama Kak Pingkan? Dibilang gak nyangka. Aku gak nyangka sama sekali. Dan aku tuh pacaran sama dia ini. Aku deket sama dia. Dia deket sama aku. Gak ada niat saling pansos. Gak ada. Gak ada sama sekali. Dia gak niat pansos karena aku. Karena aku juga dikenal juga di tiktok banyak. Terus dia juga dibilang settingan. Aku dibilang pansos. Jadi dua-duanya bentrok begitu lah gitu kan. Saling tuduh. Saling tuduh penonton itu. Kamu settingan ya? Bahkan penonton nuduh kita settingan. Aku dibilang pansos. Pingkan dibilang settingan. Dan aku pun sama Pingkan bertanya-tanya. Kamu pansos ya di tiktok aku ya. Kamu kali niat settingan. Pansos di artis aku kali. Kamu ngajak settingan ya sama aku. Kan gitu ke Pingkan. Aku gak settingan Arya. Aku serius gitu. Kamu kali ya niat pansos di aku. Jadi kita bentrok begitu tuh. Sampai nikah juga gitu. Ya udah. Akhirnya kan penonton pada. Kuping kanan kuping kiri. Kita buktiin aja. Pas dia kenal cepet. Dia mau ngajak nikah cepet. Ya udah kita nikah. Langsung. Dan nikah juga gak ada tujuan. Kita ini mau meledak. Hanya karena masuk TV ya. Ini itu. Itu enggak. Aku gak ada kesitu. Intinya. Kita berdua saling mencintai. Kita buat istilahnya katanya. Kita cari rezeki bersama-sama. Urusan meledak sama meleduk meledek. Begitu ya. Itu mah terserah. Kedepannya aja kan. Kita juga gak tau bahannya begini. Aku diundang di televisi. Di uber-uber wartawan kayak punya utang retenir. Begitu kan. Aku juga gak tau kayak gitu. Natural aja. Gak kepikir sono-sono kaga. Iya. Soal pernikahan nih kak. Kenapa digelarnya sederhana gitu kan. Ya memang itu dibilang. Yang dibilang dulu. Dia menciptain lagu cinta sederhana. Memang kita carinya yang sederhana. Dan inilah pingkan yang sekarang yang sederhana. Mungkin yang dulu pingkan yang dulu gak bakalan mau. Nikah kayak gini. Bukan berarti dia pamurnya udah jatuh. Turun. Atau bukan. Bukan kayak gitu. Bahkan mas kawin 100 ribu pun. Dia terima. Karena aku kasih uang mas kawin 100 ribu. Karena aku berpikirnya gini. Dengan uang. Dengan cinta. Kan ibaratnya kata gini. Cinta yang tulus. Kalau gak dibaringin materi sama aja dong. Uang memang segala-galanya butuh uang. Betul kan. Cinta juga. Dengan uang mas kawin 100 ribu. Aku berharap rejeki kita lancar. Dengan uang mas kawin 100 ribu. Kita bisa berbagi ke orang lain. Bisa memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Tidak ada artinya lah 100 ribu. Belum tentu aku ngasih mas kawin seperangkat alat sholat. Tanggung jawabku besar. Aku ngajak dia. Ibadah dia. Harus bener-bener itu dengan uang. Kita bisa belimu kena. Kita bisa berangkat haji. Kita bisa berangkat umroh. Uang itu akan beranak. Jadi jangan melihat nominal 100 ribunya. Tapi makna dari uang itu. Hanya sebuah nominal. Nominal. Tanpa ada 100 ribu. Kalau nggak ada 1 ribu nggak bakalan tercipta 100 ribu kan. Bahkan uang yang paling besar itu kan ketuanya 100 ribu. Dengan 100 ribu bisa jadi 1 miliar. 100 juta bahkan 1 triliun. Bahkan bisa 1 triliun-liling. Iya kan begitu ya. Sama kan. Triliun. Iya begitu maksudnya gitu. Mbak Arya. Dengan kata-katanya Kak Pinkan yang agak sedikit pedas gitu. Kayak tadi kan. Betul. Mau ke rumahnya tapi bannya sampe blok gitu. Itu kan agak-agak pedasnya itu menanggapinya gimana? Sebenarnya begini. Kalian itu semua penonton itu pada... Emang Pinkan itu kayak begitu. Bicaranya emang kayak gitu. Bener. Kan mobil aku mahal. Mobilnya mahal. Mobilnya mahal. Pelaknya mahal. Itu disayang-sayang. Goyonan aja. Goyonan. Aku juga kan kayak begitu karena aku tau lah karakter dia. Aku juga bercanda kayak gitu kan sama dia kayak gitu. Serius ga serius kita mah udah ga ada baper-baperan. Tapi kan emang begitu keadaannya. Emang karena begitu. Mobilnya harus ke rumahmu. Iya harus ke rumah ya becek. Emang bener becek. Abis itu ditreatment lagi mobilnya masuk salon 7 hari 7 malem kemandi kembang. Mogok terus ya. Besok-besok gua ke rumah dia pake VR. Ada mogok mobilku. Mobilku mogok katanya gitu. Terus juga kemarin aku liat juga di live. Di live. Tiktok. Ada rumah. Rumah Kak Arya tuh dikomentarin sama Kak Pinkan. Itu kata-katanya pedes juga. Iya itu gimana. Kita kan kalo di tiktok itu karakter aku kan gebleks. Oh nah ini pinggan yang baru begini. Iya. Nah ini kan pinggan dulu kan ga kayak gini. Nah jadi sekarang ya gini. Gua mah orang kaya. Oh ya orang paling kaya sedunia. Ya kalau gua punya hidung. Ya gua beli rumah 21 miliar. Gandeng. Pas gua mau beli. Gua mau tidur. Habis milih. Tidak, ini bener. Besok kita akan beli hotel gitu. Kita kan punya 50-an. Aku 50-an. Amin. Amin. Jadi intinya pinggan sekarang tuh kaya gitu. Jadi ya intinya. Nanti mau ngomong habis ini gua jadi bingung nih. Iya kan yang tai kan aku bilang. Itu kan kalo di tiktok itu. Kita bodoh-bodohan gitu. Nah netizen kan lucu-lucu. Itu kan platform melucu sebenernya. Jadi ga boleh baper kalo main tiktok. Apalagi kita host battle. Ga boleh baper. Gak baper berarti ya artinya ya. Makanya saya nikahin. Makanya penonton itu suka sama saya tuh. Banyak ditonton. Karena Arya mah orangnya ga baperan. Mau ngomong gimana pinggan gini. Terus aku juga ngomong sama pinggan. Kayak gini. Dua-duanya kita ga baperan. Kalo baperan penonton kecewa. Intinya mah gini. Kan dia mau masuk kamar aku kan. Kamar gue berantakan. Aduh ngapain kali ke dalam-dalam. Begitu masuk. Pertama kali datang udah boleh ke rumah kamu. Kita disuruh duduk di singkong. Sebenernya udah dibilang kandang ee itu. Pas dia masuk kebetulan ee kucing berak di sini. Ada ee kucing. Arya katanya. Rumah lu udah kayak kandang ee katanya. Gitu kan. Lagi masuk-masuk. Ngapain kali masuk-masuk. Kamar ocak-acakan. Udah kayak kapal pecah. Waju-waju ocak-acakan. Gitu doang sih. Selatan-selatan udah kayak kakek. Penonton juga pernah kakak. Nanti kapingan. Sorry. Merasa istilahnya jomblah gak sih. Sebelum-sebelumnya kan kita tau sama pengusaha. Apakah ini sel sama. Terus sebelumnya sutradara. Dan sekarang ketemu kak Arya yang lebih sederkan. Justru di antara semua mantan aku. Justru. Aku gak mau ngomong itulah. Nanti pada marah. Justru Arya tuh is the best. Paling-paling hebat. Justru ternyata seorang tukang singkong lebih kaya daripada seorang pengusaha. Inilah Arya yang aku bawa sekarang. Arya ini paling kaya menurut ibu. Menurut pintar kan. Amin. Iya. Jadi Arya ini kuat. Doa. Omongan doa. Orang kaya belum tentu kuat. Tapi dia kan kuat. Tanggung jawab. Punya anak. Kasih makan dari singkong. Dari tiktok. Terus hidup sampai diurusin anaknya. Ditinggalin sama pacar-pacarnya. Karena susah ditinggalin. Maka katanya. Gimana tuh kalo mantannya liat. Ternyata diambil hati. Ya gak tau lah aku masalah itu. Intinya mah. Ya. Ngomong apa. Gue suka ngeblend lah. Intinya mah. Jodoh. Tapi kan. Anak-anak gimana. Tadi sempet ketemu sama Michelle juga. Katanya. Sebenernya. Apa. Ada berhalangan hadir kan. Tadi teman juga gak hadir gitu. Gimana tanggapan anak-anak. Terkait pernikahan kakak yang baru ini. Kalo ada. Ada.